selamat siang semuanya suara saya bisa diterima dan baik jelas ya baik tadinya jam 1 tepat ya nyiapin kopi dan tadi ada sedikit masalah jaringan syukur syukur nanti penyampaiannya tidak ada yang ngedelay ya suaranya dan ini saya sampaikan bahwasannya ada recordingnya juga nanti bisa di share juga kalau misalkan untuk flashback baik khususnya saya sampaikan dulu supaya mungkin ada aktivitas lain mungkin ya yang seperti Franky Kawi dengan Leon selamat siang Franky Franky Kawi respon Franky ini belum ada surat dari perpustakaan ya belum nyerahkan ya oke on cam dulu yang sudah hadir on cam dulu yang sudah hadir saya sebagai dokumentasi juga semuanya on cam oke verdi yordan yoga jadi untuk yang hari ini pun tidak hadir ya nanti bisa mungkin melihat flashback lagi ke videonya nantinya oke aldi 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 belum on cam oke saya rasa cukup bisa di off cam gak apa-apa baik jadi untuk Franky Kawi saya harapkan di bulan Maret ini saya minta Anda selesai ya untuk pemberkasan di perpustakaan akademik tunggu ya akademik akademik jadi nanti oke untuk saya share screen ya sekalian supaya nanti jelas juga yang masuk kp baik jadi di kp ini saya ulangi lagi untuk saudara Leon dan Franky Kawi supaya saya juga bisa fokus ke kawan-kawan lainnya karena saudara sudah melakukan kp sudah melakukan pelaporan tapi belum pemberkasan selesai untuk saya bisa historikan sebagai penilaian seperti itu ya Franky Kawi dan Leon Leon respon Leon oke jadi saya ulangi lagi Franky Kawi dan Leon itu jadi sepengetahuan saya dari koordinator belum menyelesaikan pemberkasan hasil dari revisi dengan dosen penguji betul nah belum juga menyelesaikan dengan perpustakaan betul baik jadi saya cuman untuk dua orang ini seperti itu saja jadi anda bisa leave dari room meetingnya jadi tolong diselesaikan di bulan Maret ini syukur-syukur kayak gitu ada kesulitan ada kesulitan kiranya Franky Kawi dan Leon baik jadi saya ulangi lagi untuk Franky dan Kawi silahkan diselesaikan pemberkasannya detungan revisinya dan nanti endingnya dengan perpustakaan ketika perpustakaan men-cc penyerahan dari laporan ke koordinator itu menyatakan kalian selesai akan tetapi tetap melakukan pemberkasan hard copy dan disk ke koordinator KP oke untuk Franky Kawi dan Leon silahkan beraktifitas lainnya boleh leave dari roomnya silahkan baik selamat siang oke untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya baik disini saya lihat juga ada si Yornan jadi Yornan untuk saudara Yornan boleh saudara untuk langsung menemui pemimpinnya dan membuat laporan nah ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk membuat laporan supaya nanti dan pemberkasan di laporan itu ya supaya nanti tidak ada tanya-tanya lagi jadi sebisa mungkin nanti Yornan respon baik syukur-syukur Yornan kalau mau cepat di bulan akhir April atau mungkin kalau tidak bisa di bulan Mei nah Yornan bisa koordinasi dengan Thomas Halo Yordan bisa dikerasin lagi suaranya Yordan oke saya ulangi lagi Yordan ya Yordan saya minta syukur-syukur bisa untuk nanti bareng dengan saudara Thomas jadi itu yang saya buka untuk sesi 1 di semester ini Yordan di sesi 1 untuk laporan seminar kalau mau jadi itu ekspektasinya ataupun harapannya itu di bulan akhir April atau Mei itu rancangannya untuk penjatualannya untuk kalau mau dipakai sesi 1 dihususkan untuk saudara Yordan dan Thomas jadi untuk laporannya itu sendiri share screen saya tampil nggak ya oke kalau saya kecepatan boleh di interupsi ya jadi tentukan penjudulnya itu dengan pemimbing tapi syukur-syukur juga itu tidak terindikasi pelagiat dengan kakak tingkatnya ataupun dengan mahasiswa yang sudah jadi alumni jadi searching saja di apa di perpustakaan nama-nama dari judul itu ini saya cantohnya ambil punyanya Gabriel misalkan ya nah saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa tolong jangan melakukan pengesahan yang seperti nah ini yang dia kumpulkan untuk pengesahan ujian kayak gini itu jangan diserahkan ke kaprodi sebelum kalian memang sudah selesai ujian seminar ya ini karena kebanyakan anda itu minta laporan pengesahan ini justru malah belum seminar nah itu tidak boleh saya sarankan walaupun memang kaprodi tidak mempermasalahkan terkadang seperti itu tapi pertama kali dulu ketika sebelum seminar nah ini dulu diselesaikan ke koordinator nah setelah anda melakukan seminar itu langsung dengan penguji revisi blablabla nah juga sekalian mengambil ini lembar ini diisi terus di apa dicap dan kaprodi nah ketika anda sudah selesai pun diperbolehkan maksudnya selesai KP ya belum seminar belum laporan seminar boleh membuat laporan pengesahan ini kalau tidak berkeberatan si pejabat setempat ataupun pemimbing di perusahaan nah tapi jangan minta dulu ke kaprodi ini karena kalau anda sudah ada apa pemimbing terus juga ada pemimbing di kampus dengan di perusahaan ataupun institusi dan di kaprodi pada prinsipnya pengesahan itu sudah selesai kayak gitu jadi saya minta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa sebelum anda seminar jadi ketika seminar itu nanti dicek dulu dokumennya nah form ini yang dipakai ya form ini yang dipakai rekomendasi untuk melakukan laporan seminar KP setelah selesai barulah minta pengesahan dengan tanda tangan kaprodi kayak gitu paham ya ada pertanyaan dua form ini biasanya anda sebelum seminar sudah mantap minta pengesahan dengan kaprodi kayak gitu padahal anda cukup meminta ini dulu dengan korenator setelah seminar setelah revisi barulah anda minta lembar pengesahan ini ke kaprodi tapi boleh anda sebelum seminar laporan seminar boleh meminta dengan pemimbing meminta dengan apa pemimbing di perusahaan ataupun institusi itu boleh diperbolehkan syukur-syukur kalau sifatnya kelompok di kolektifkan karena jangan sampai anda setelah seminar ulangi setelah magang terus bimbingan pembuatan laporan terus memakan waktu sekian bulan setelah selesai seminar misalkan 2-3 bulan ataupun 4 bulan mungkin baru flashback lagi balik lagi ke perusahaan tersebut institusi tersebut untuk minta tanda tangan pemimbing nah kan kelamaan itu biasanya jadi diperbolehkan ada ketika sudah disetujui judulnya oleh pemimbing KP-nya dosen kayak gitu untuk nama judulnya ataupun atas permintaan pemimbing institusi judulnya boleh itu nantinya dibikin pengesahan ini akan tetapi untuk tanda tangan Kaprodi jangan dulu dibinta sebelum seminar KP dilaksanakan ada pertanyaan untuk 2 hal form ataupun 2 halaman ini selanjutnya untuk daftar isi jadi upayakan satu dokumen bukan terpecah dokumennya dengan kata lain untuk daftar isinya sendiri nanti semuanya itu terbentuk secara otomatis jadi kalau kita klik-klik dia nanti masuk kayak gitu ya seperti itu dari daftar isi daftar gambar daftar tabel dibuat otomatis ini konten-konten dalam pembuatan laporan saya sebutkan dulu untuk membuat laporan nah di dalam laporan untuk misalkan dia memiliki histori terkait ataupun struktur yang itu terlalu besar pada profil perusahaan di bab 2 itu diminta untuk rekan-rekan mahasiswa tidak semuanya dimasukkan nah misalkan kayak gini aja jadi misalkan anda itu berada di bagian bidang pengelolaan komunikasi publik jadi anda boleh itu masuk saja di bagian bidang pengelolaan komunikasi ini saja strukturnya misalkan ada kepala bidangnya ada bagian sekretarisnya ada bagian staffnya sudah ini saja boleh gak apa-apa jadi tidak semuanya dimasukkan kayak gitu dijelaskan untuk apa kayak gitu jadi boleh ketika memang strukturnya itu luas boleh anda fokus fokus saja strukturnya di bagian bidang mana seperti itu karena kontribusi dari sisi pelaporannya itu berada di bidang dalam rural lingkup yang besar ini misalkan dicontohkan di bidang pengelolaan informasi seperti itu nah itu diperbolehkan untuk di bab 2 itu jangan terlalu banyak hal-hal yang menjelaskan hanya cuma struktur dan tugasnya saja kayak gitu jadi kebanyakan biasanya itu yang terjadi untuk diperhatikan isi dari laporannya selanjutnya kita lihat di bab 3 nya nah ini kayak gini kan banyak hal-hal yang cuma hanya menjelaskan strukturnya untuk nanti menjelaskan juga dalam rural lingkup lokasi boleh juga mengambil dari google map syukur-syukur memang juga disertakan foto kantor ataupun perusahaan ataupun tempat institusi itu yang ada pelangnya itu jauh lebih baik juga ditambahkan jadi itu nah di di bab 3 itu untuk masa sekarang ya kalaupun memang masih pandemi ini memang tetap WFA kayak gitu jadi memang masih di rumah ataupun memang ada pembatasan diperbolehkan untuk rekan-rekan mahasiswa dengan persetujuan dari institusi perusahaan yang tempat Anda magang ataupun tempat Anda KP itu diperbolehkan untuk memang tidak melakukan secara offline ataupun datang langsung tergantung persetujuannya dan tabel ini diisi dengan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan aktivitas nah kayak gini kan ada nih tampilannya ada plangnya nah ini di bab 2 tadi itu syukur-syukur juga ada foto-foto yang eksis Anda berada di situasi tempatnya seperti itu nah bagusan memang per kelompok jadi kelompok itu usahakan maksimal 5 minimal 2 kayak gitu maksimal 5 minimal 2 jadi bisa ganti-gantian untuk memfotonya kayak gitu nah untuk sekarang ini syukur-syukur Anda bisa mengisinya kalau memang ini karena offline ya ulangi online bisa juga Anda melakukan secara daring jadi kalau yang di astral itu kemarin mereka daring di apa di jebret juga di screenshot boleh ini isi dalam ruang lingkup lognya minimal 30 hari kayak gitu ya isinya isinya minimal 30 hari jelaskan aktivitasnya ngapain saja nah itu hal-hal yang wajib ada ya selain konten-konten yang memang dalam ruang lingkup penyelesaian masalah dalam ruang lingkup perancangan ataupun implementasi seperti itu nah selanjutnya dalam ruang lingkup pemberkasan laporan ketika itu sudah selesai jadi upayakan juga untuk daftar pustakanya menggunakan mindley ya sudah dibiasakan menggunakan mindley nah absen kehadiran kalau memang di perusahaan itu ada ya silakan dilampirkan boleh ya ingat dokumentasi pemberkasan dari file-file terkait dengan surat-menyurat itu usahakan ada kayak gitu apalagi misalkan menyangkut tanda anda sudah selesai dan memberikan suatu penilaian dari perusahaan tersebut ini kalau misalkan anda meminta penilaiannya itu formnya dari kampus kalau memang di perusahaan itu memiliki form sendiri atau dibuat sendiri yang gak ada masalah oleh mereka kayak gitu tapi kalau mereka meminta form penilainya mana boleh diminta ke koordinator nanti koordinator mengajukan ke kaprodi kaprodi ke dekanat nanti dekanat mengeluarkan formnya seperti itu dan ini ada lagi sebenarnya untuk bagian-bagian yang terkait dengan form untuk revisi ya ini berhubung yang pada saat dilakukan secara apa pendokumentasian tapi belum dikirimkan langsung ke ke koordinator seperti itu ada pertanyaan? Halo? untuk melakukan nanti yang pertama kali Anda silakan cari tempat magang selanjutnya itu tadi saya fokus dulu untuk pelaporan supaya nanti saya gak lupa kebanyakan pada saat proses pelaporannya itu yang nantinya bermasalah nah ini makanya saya dahulukan nah untuk 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 Anda selanjutnya untuk yang baru khusus yang baru Yordan ada pertanyaan Yordan? oke untuk saudara Yordan kalau sudah sangat jelas saya perbolehkan untuk beraktivitas lain dan leave dari meeting ini boleh baik selamat siang Yordan oke untuk yang baru selamat siang yang baru jadi Anda ketika mencari sudah mendapatkan mencari tempat KP-nya tempat KP-nya itu boleh perusahaan institusi nah institusi ini kelasnya memang boleh sekolah boleh tempat-tempat pendidikan misalnya kayak apa ya Ganesa atau apa itu gak ada masalah juga kayak gitu ya kalau memang dibutuhkan ataupun ada tempatnya seperti itu untuk Anda perusahaan ini pun kapasitasnya sebenarnya kalau Anda misalkan kayak misalkan Pusri Pertamina ataupun kemarin saya ingat juga ada ada tingkatnya yang bapaknya itu berada di 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 perusahaan apa gitu dan itu saya katakan Eleonora kalau gak salah dan itu boleh Anda hubungi untuk tempat bapaknya kerja itu sebagai peluang Anda sebagai tempat KP saya lupa apa nama tempat dia punya institusi ataupun perusahaan ataupun tempat pemerintahan mungkin kayak gitu nah jadi ketika Anda sudah mencari tempat KP perusahaan pun kalau misalkan CV tapi CV-nya besar memang maksudnya besar ini memiliki apa kompleksitas subbagian ataupun dia punya mungkin kapasitas apa ya kapasitas pendapatannya itu per tahun mungkin di atas 5M ya kita bisa lihat dari sisi apa dia punya apa ya punya aktivitas lah intinya kayak gitu kadang perusahaan-perusahaan mungkin kenapa dia tetap milih CV mungkin karena masalah pajak kayak gitu ya nah jadi intinya perusahaan-perusahaan yang memang itu kredibel tempat Anda bisa memilih suatu tempat KP yang akan bisa merasakan siklus ataupun tempat Anda melihat situasi kerja dan merasakan tempat kerja kayak gitu syukur-syukur memang itu berada pada kapasitas Anda sebagai orang informatika nah jadi tempat KP itu diusahakan sebisa mungkin entah itu perusahaan institusi ataupun tempat pemerintahan itu memang kredibel dengan kapasitas Anda sebagai mahasiswa informatika nah untuk khususnya mungkin Verdi gak ada masalah misalkan KP-nya di tempat student work di apa di perpustakaan ataupun di UKMC tapi tetap memberikan untuk pengajuan suratnya contohnya kemarin si Jordan juga kayak gitu ada permintaan khususus dari KAA seperti itu tapi itu ada projek kemarin apa si Jordan saya gak tau tuh nanti selesainya gimana belum bikin laporan nah jadi Anda boleh mencari tempat KP itu memang kalau dari sisi perusahaan kalaupun saya masih perbolehkan kalau sifatnya itu CV tapi kompleksitasnya memang bisa dideskripsikan ke koordinator KP ini tempatnya pada prinsipnya memang bisa menjadi salah satu tempat dimana mahasiswa informatika merasakan siklus dari dunia kerja seperti itu jadi setelah Anda mendapatkan tempat KP itu Anda berkomunikasi saja via WA dengan koordinator untuk permintaan surat mengajukan tempat KP pengajuan surat tempat KP jadi Anda memberikan nama perusahaan ataupun institusi dan pemerintahan itu terus nama pimpinan pimpinan alamat jadi nama perusahaan alamat dan nama pimpinannya seperti itu jadi nanti setelah surat keluar itu Anda serahkan ke perusahaan institusi atau pemerintahan itu yang Anda pilih nah Anda belum melakukan aktivitas KP sebelum adanya surat balasan yang menyatakan Anda diterima jadi itu itu upayakan memang Anda sudah komunikasikan dengan institusi ataupun perusahaan dan pemerintahan itu minimal 30 hari ataupun 1 bulan kayak gitu maksimal 3 bulan nah kalau memang Anda magang sifatnya nah ini juga saya nggak tahu apa kurikulumnya apakah nanti bisa memang itu tepatnya sesuai jadi ada tempat KP atau tempat Anda melakukan aktivitas magang itu nanti bisa di dikonversi ya tapi untuk saat ini Anda tetap fokus saja di kurikulum di mana KP itu ya mata kuliah bukan hal-hal yang KP itu untuk magang nanti dikonversikan dengan sekian mata kuliah terkait dengan kurikulum MBKM seperti itu mereka belajar nah jadi ini untuk KP ini ya lakukan saja dengan dengan hal-hal yang aktivitas ataupun dari kakak-kakak tingkatnya yang sudah pernah melakukan seperti itu jadi saya ulangi lagi untuk Anda melakukan KP itu di tempat perusahaan tersebut itu ketika memang Anda sudah mendapatkan surat balasan ya pernyataan bahwasannya Anda diterima di KP itu nah setelah Anda selesai dinyatakan setelah selesai itu jangan lupa Anda minta surat keterangan jadi meminta surat keterangan Anda bahwasannya sudah selesai ya dan syukur-syukur memang itu ada form nilainya dari mereka ataupun minta dari mereka form nilainya ataupun juga bisa dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwasannya misalkan ALDI sudah dinyatakan selesai sudah melakukan aktivitas KP itu dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian dengan predikat nilai misalkan boleh secara string ataupun numbering kalau string misalkan ABCD kayak gitu ya tapi bagusan Anda menggunakan numbering ataupun angka ya jadi karena nanti saya kolektif nilainya itu itu berupa angka jadi kasih saja angka ALDI angkanya misalkan 80 kayak gitu nah seperti itu nah itu jadi Anda bisa minta bahwasannya surat pernyataan selesai Anda sudah jelaskan selesai di tempat KP itu juga disertakan dengan nilainya nanti kalau sudah selesai itu pun saya umumkan untuk pemimpin KP nya ya dosen nah pada prinsipnya ketika Anda sudah apa sudah KRSan KP ini ini sudah saya akan juga bikin untuk pembagian pemimpinnya jadi dengan kata lain usahakan 20 hari setelah apa 20 hari aktivitas Anda melakukan KP itu usahakan koordinasi dengan pemimpin KP nya untuk membuat laporan juga boleh langsung ya menyentuh apa menyatukan ide judulnya apa boleh ya 20 hari jadi usahakan bahwasannya dengan dosen pemimpin KP itu pada saat sudah jalan 20 hari KP nya aktivitas KP nya temui pemimpin KP nya nanti apa itu sudah saya berikan masing-masing dosen keterangan untuk diaskahkan oleh dekanat pemimpin KP siapa-siapa saja mahasiswanya dan Anda bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau terkait dengan judul ataupun langsung membuat laporan boleh seperti itu umumnya sesi untuk seminar KP itu ada dua sesi sesi pertama di awal semester sesi kedua itu di akhir semester seperti itu jadi setelah Anda melakukan bimbingan nanti tadi saya sampaikan misalkan kayak Jordan saudara Jordan dengan Thomas itu di sesi pertama nah jadi Anda masuk mungkin sesi kedua nanti kalau saya lihat dari sisi bagaimana nanti aktivitasnya seperti itu tidak mungkin Anda satu dua bulan ini selesai kemungkinan ataupun satu bulan ini selesai tidak mungkin juga jadi aktivitas KP dulu selesaikan selama 20 hari itu boleh Anda temui pemimpin KP nya untuk membuat laporan menyatukan apa menentukan judul dan langsung beraktifitas membuat laporannya boleh setelah dengan pemimpin KP nya itu berkomunikasi dan menentukan judul dan laporan ini tidak perlu koordinasi dengan koordinator KP tidak perlu jadi Anda langsung saja buat judul itu dengan pemimpin KP nya dan akan jauh lebih baik untuk terhindar dari plagiarism untuk laporan Anda lihat juga di perpustakaan searching apakah judulnya sudah ada atau belum kayak gitu nah setelah Anda selesai membuat laporan siap untuk diujikan atau disemianerkan itu Anda mengumpulkan soft copy dengan koordinator soft copy nya itu terdiri dari laporan berupa PDF dan DOCX dan DOCX dan slide nah kalau Anda misalkan ada aplikasi boleh program kayak gitu sifatnya opsional tapi ini menjadi tambahan nilai nah ini saya sarankan kalau membuat program itu itu memang yang akan diteruskan untuk skripsinya jadi itu upayakan kalau Anda membuat laporan KP kalau misalkan untuk membuat program ataupun aplikasi membuat aplikasi upayakan itu kontinuitasnya itu keberlangsungannya ke seminar skripsi ataupun skripsi itu ya nah mengumpul soft copy dan hard copy ya hard copy ini itu boleh apa untuk dicek dulu oleh saya supaya apakah bisa untuk maju untuk seminar dan pengumpulan soft copy ini itu menggunakan disk rw serta email emailnya masuk ke dalam cloud storage nanti untuk saya download seperti itu nah hard copy nya cuma satu saja selanjutnya ketika Anda sudah melakukan dijadwalkan dijadwalkan untuk melakukan seminar selanjutnya melakukan seminar tidak tahu apakah nanti offline ataupun online seperti itu ya baru selanjutnya melakukan pemberkasan laporan nah ketika melakukan pemberkasan laporan ini untuk menyatakan selesai itu ketika Anda sudah menyerahkan dengan perpustakaan UKMC nanti perpustakaan UKMC langsung men-CC ke saya bila mana itu sudah diterima bukti Anda diterimanya apa laporannya ya nah untuk nilainya masuk masuk di apa di akademiknya portal akademiknya itu Anda menyerahkan dengan koordinator KP dokumen FIC ataupun dokumen asli asli hard copy 1 dengan disk nah disknya ini disk yang 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 Anda apa sebelum melakukan seminar melakukan pengumpulan dis dis RW ini nah jadi itu nanti diminta lagi dengan saya kayak gitu setelah Anda melakukan seminar KP itu diminta lagi RW nya untuk misalkan ada perbaikan dokumen nah ini nanti dikumpulkan kembali dengan saya untuk nantinya ini akhirnya seperti itu di koordinator ini di koordinator ya jadi disk yang tadinya untuk Anda seminar diminta lagi dengan saya hard copy nya ini juga nanti bisa lagi diminta lagi dengan saya nanti kalau setelah melakukan revisi kelengkapan berkas itu nantinya dikumpulkan kembali hard copy yang sudah fix ya berserta form yang menyatakan diperbaiki oleh para dosen Anda sudah memperbaiki dan form yang sudah ditandangin oleh dosen itu dan nantinya juga disk nya itu di update nanti baru dikasihkan saya dan disk nya itu saya minta mereknya itu sony atau verbatim ya mereknya itu sony atau verbatim dan box nya warna hitam ya hitam yang panjang itu nanti kakak tingkatnya juga bisa kasih tau itu oke ini barulah nanti akhirnya itu entering nilai KP selesai ada pertanyaan untuk siklus dari aktivitas menyelesaikan KP silahkan ya ya eksternal disk room nya eksternal room disk ya kan tinggal pakai punya bukan untuk nge-write nya kan ya tinggal si Yoga minta bantu kawan yang ada room disk kayak gitu di-burn oke saya ulangi lagi ya bahwasannya sebenarnya ada tempat adik tingkatnya itu yang namanya Eleonora nah kemarin itu kita sempat ngobrol-ngobrol bahwasannya orang tuanya itu ada bekerja di satu tempat yang saya gak tau kalau teman saya di BMKG BMKG itu kantornya itu di bandara itu biasanya dia mainnya GIS Geographic Informating System nah orang tuanya Eleonora ini bermain di GIS kayak gitu nah mungkin Anda boleh menemui Eleonora bagaimana untuk menemui orang tuanya kayak gitu bagaimana untuk mengajukan tempat kapi di sana katanya Eleonora itu dia juga dulu SMA nya magang disitu katanya tempat orang tua katanya ya ya kalau ada tempatnya yang kayak gitu yang bagus gak masalah kayak gitu itu kalau ada yang misalkan mau salah satu tempat opsi kapi kayak gitu oke kalau di yang hadir saat ini paling yang saya lihat saudara Ferdi yang sudah di tempat kapinya karena juga student student work gitu ya di perpustakaan jadi boleh saudara Ferdi untuk mengajukan tempat kapinya di perpus kalau mau kayak gitu yang hadir Ipan ada sudah tempatnya Ipan oke kita komunikasikan saja nanti DWA sekaligus untuk mengajuannya jadi seperti tadi saya sampaikan Anda cukup ke WA saja nanti untuk menyatakan nama perusahaan alamat dan nama pimpinan seperti itu ingat jangan dulu melakukan aktivitas KP sebelum ada surat balasan untuk pernyataan itu diterima tempat KP seperti itu karena ada yang pernah demikian Pak aku sudah karena waktu itu mungkin libur semester genap jadi dikatanya dia sudah melakukan KP loh kapan-kapan KP nya saya bilang ini suratnya belum ada historisnya kayak gitu nah itu gak boleh dan itu tidak diakui ya pengakuannya itu ketika Anda sudah melakukan aktivitas pemberkasan penyuratan dengan perusahaan dari kampus ke perusahaan dan Anda balasannya menyatakan diterima barulah Anda bisa melakukan aktivitas KP tersebut kayak gitu oke ini saya ulangi lagi Ipan dimana tempatnya Ipan maksud saya saya mengabsin kayak gini supaya Anda bisa ngajak kayak gitu ya tujuan saya seperti itu Ipan ada tempat Ipan iya oke Nippon Pans itu saya gak tahu kalau kalau misalkan di Palembang ini mungkin kayak pendistribusiannya ya enggak pergudangannya atau gimana Ipan oke mungkin disitu nah ini saya diskusinya itu bisa menyatakan berapa orang disana jadi mungkin Ipan dua orang kayak gitu jadi Ipan mungkin bisa ngajak Andreas kalau dia mau jadi kan bisa apa bantu Ipan misalkan buat laporan gitu ya buat laporannya saling bantu saja gak apa-apa ya kayak gitu karena sifatnya kelompok tapi nanti mungkin ranah dari bak tiganya itu yang membedakan seperti itu fokusnya kemana di latar belakang itu menjelaskan apa dan fokus untuk menyelesaikan itu dimana seperti itu jadi misalkan Ipan malas-malas gimana kan nanti dibantu oleh Andreas kayak gitu yuk Andri oh Andri nah Andri caknya males Andri rami 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 Andri rencana jem Andri dimana dimana selamat menikmati Oke Di off the mic nya karena rame Oke nah ini Masuk saya untuk diskusinya Perlu saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa Kalau tempat perusahaan Untuk meminta untuk Anda Mendevelop program aplikasi gitu ya Saya nyatakan Tidak diperkenankan Si perusahaan ataupun institusi Untuk merequest hal tersebut Jadi Anda cuma Merasakan tempat aktivitas Siklus bekerja Kayak gitu Jadi kalau mereka memang mau minta Anda Mendevelop program boleh secara baik-baik Menyatakan bahwasannya Kalau memang Implementasi program itu layak Untuk nanti kontinuitasnya ke skripsi Monggo silahkan Tapi kalau enggak boleh Anda secara baik-baik Menyatakan bahwasannya Kami diupayakan untuk KP ini Fokusnya itu mendapatkan Merasakan Situasi kerja Merasakan bagaimana Real worldnya ya Dunia nyatanya dalam rohani itu bekerja Kayak gitu Nah jadi itu boleh Anda menyampaikan hal demikian Jadi jangan sampai kita tuh membazir Anda membuat aplikasi Nanti ekspektasinya dari mereka-mereka itu yang Enggak tahu bahwasannya Develop program itu Siklusnya seperti apa Nah Ataupun dalam rohani Program itu Ataupun implementasi aplikasi itu Apakah ranahnya informatika atau bukan Kayak gitu Nanti Anda dibuat Suruh sistem informasi manajemen Ataupun terkait dengan Pengelolaan data Nah itu kan nanti enggak Enggak sinkron Dengan apa yang Seharusnya Anda lakukan Seperti itu untuk skripsinya nanti Kecuali mungkin Anda ke data mining So jadi Anda boleh menolak Ketika itu memang dalam Tapi dengan nolanya cara baik ya Kalau misalkan Anda diminta Diharuskan Diwajibkan untuk membuat program Kayak gitu Paham ya Halo Ya Kalau digomong ke API juga Itu sebatis apa Kompleksitasnya API-nya Kecuali memang nanti bisa dikembangkan Untuk dalam ranah Kapasitas skripsi Ya monggo Enggak ada masalah Misalkan Anda membuat suatu hal Yang terkait dengan Bagian-bagian dari multi-platform Sehingga dibutuhkan API Untuk mendirect Suatu record data Ataupun juga File Kayak gitu Untuk sifatnya multi-platform Jadi Syukur-syukur itu memang Ketika Anda memang diarahkan Untuk membuat suatu project Pastikan itu Kontinuitasnya Itu ke skripsi Syukur-syukur Memang balik-balik Saya bilang Pembimbingnya itu Pembimbing KP-nya itu Bersedia juga untuk menjadi Pembimbing skripsi Jadi Cepat Anda selesai Kayak gitu Jadi di Di KP itu Anda sudah Dengan pemimbing pun Sudah menyatakan Pak ini Keberlangsungan dari Pelaporan KP saya Nanti mau lanjut ke skripsi Jadi Se-apa Dosen pemimbing KP ini pun Nanti bisa ngobrolin juga Pada saat di forum dosen Informatika Bisa diomongin Oh si Andreas ini Mau lanjut nih Jadi Gak susah-susah lagi Cari pemimbing Untuk skripsinya Kayak gitu Karena sudah match Kayak gitu Nah diharapkan memang Berkesinambungan Suatu pelaporan KP itu Kalau Anda melihat Situasi kondisi Bisa lanjut memang Membuat seminar Skripsi Ataupun lanjut Memang itu sudah Anda Selesaikan Dalam renggup Ranah Pelaporan skripsi Paham maksud saya Yang ngomong apa ini Ya kak Oke gitu ya Oke Jadi Itu Obrolan yang sangat penting Sekali sebenarnya Jangan sampai mahasiswa itu Gak sesuai Diminta dari tempat KP Itu macam-macam Harus bikin proyek ini Dia mau gratis Kecuali memang Gak ada masalah Kalau itu balik-balik Anda pusingnya itu Untuk Keberlangsungan Ke arah skripsi Gak ada masalah Itu gak ada masalah Nah Salah satunya kemarin Sebenarnya ada Bagus proyeknya Kemarin juga saya sempat Mau nemuin Alumni yang ada di Astra Honda Tapi memang Gak ketemu Karena WFH Kawan itu Nah itu juga Monggo silahkan Kalau misalkan Di apa Di Astra Di Astra yang di Pelaju Honda Kalau anda mau ke sana Karena ada alumni kita juga disitu Kayak gitu Nah kemarin Yang disana Ada dua orang Kevin Tanusa Dengan siapa Kayak gitu Memang di pemerintahan Apa Ya mohon maaf Bahasa saya mungkin Tidak begitu direkomendasikan ya Karena Sometimes ya Kadang Apa Mahasiswa itu Bagi Ya gitulah Pokoknya Syukur-syukur Bisa-bisa di perusahaan saja Ya Kayak gitu Mungkin siklusnya beda Harapan saya Untuk kawan-kawan mahasiswa ini Tempat KP-nya yang dituju Oke Any question more Penjelasan saya Ya mohon mahasiswa Ya mohon mahasiswa Oke Institusi ini Tidak ada masalah Ya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Institusi pendidikan Ataupun Institusi Dalam Ruralinkup Memang itu Ada Org Misalkan Organization Yang memang Ada hal-hal Yang memang Kita bisa bantu Kayak gitu Ataupun Memang Anda Bisa merasakan Siklus kerjanya Tidak ada masalah Poinnya KP itu Rekan-rekan mahasiswa itu Merasakan Dunia nyatanya Dalam Ruralinkup Suasana kerja Dan Anda bisa merasakan itu Kayak gitu Poinnya disitu Sebenarnya Poinnya Jadi Ada beberapa perusahaan Memang Sudah di manajemen Sedemikian rupa Untuk Mahasiswa Ataupun Siswa SMK Untuk masuk Di perusahaan mereka Sebagai mahasiswa Ataupun Siswa Yang KP Ataupun magang Nah bedanya KP dan magang Yaitu KP itu Umumnya Sepengetahuan saya Itu Anda duit caku Karena mereka Tiga bulan minimal KP itu Pulangi magang Magang itu diakui Kalau tiga bulan minimal Sepengetahuan saya Kalau Anda Cukup di KP Ya tergantung juga Mana yang Yang bisa Apa Anda lakukan Kerja praktik Selama 30 atau 40 hari Maksimal Ataupun Kalau memang Ada tempat Magang Yang monggong Kayak gitu Gimana Agreementnya Dengan tempat Perusahaan tersebut Boleh Jelas Saya ngomong apa ini Oke Ada lagi Yang mau ditanyakan Yus Tunis Yoka Ada tempat KP Sudah Nah Di rumah sakit Boleh Ya boleh Di rumah sakit Mana Yoka Wih Jangan dicoba Dipastikan Beda Dicoba dan dipastikan Nah oke Untuk Yus Tunis Yoka Saya harapkan itu bisa Tiga sampai dengan Empat orang Tiga saja Tidak apa-apa lah Ya jangan Jangan Alone Jangan sendiri Saya tidak Rekomendat Kalau Anda sendiri Kecuali memang Perusahaan itu Yang memang Yang yang minta Minimal Apa maksimal Satu orang Nah gitu Lain lagi ceritanya Tapi usahakan Kayak rumah sakit ya Jadi Anda pandai prinsipnya Kalau rumah sakit itu Nanti terbuka juga Peluang Anda Melakukan risetnya apa Di rumah sakit Banyak sekali Yang bisa Anda lakukan Di situ Kayak gitu Kalau ranahnya itu Banyak sekali Apa bisa melihat Di rumah sakit Apalagi miria Seperti itu Banyak sekali Yang bisa lakukan Ya tergantung Akses Anda Nah itu Tergantung akses Anda Yoga Istri Yoga Saya minta Itu minimal Tiga orang ya Diajak ya Kalau memang Nanti sudah dipastikan Silahkan Share ke grup Tempat Nama KP Alamat Dan yang dituju Pimpinannya Nama pimpinannya Nanti dibuatin Surat Dalam Satu Dua minggu ini Ataupun Dalam Satu bulan ini Bulan Maret Syukur-syukur Sudah fik Semua rekan-rekan Mahasiswa yang Mengambil KP Itu sudah fik Tempatnya Seperti itu Ya Vincent Yang Yang di Apa Yang di Prabu Mule ini Vincent atau Waduh Nah Vincent Mau di Pertamina ya Gak 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 Deket Kau Pertamina itu Dimana Dimana Vincent Dimana Sekolah Apa Oh Ya Nah Itu Paling Dua orang Saja Dua orang saja Dua orang saja Agung ikut Iqvan atau kemana? Agung Kau ini Kenapa gak ikut Iqvan? Kau ikut Iqan atau ikut Rani? Bingung saya ini Christine, sudah ada tempatnya? Christine Christine, ada tempatnya sudah? Oke, boleh tahu gak ya? Dia gak derim alasan apa ya? Indofood itu yang di Tanjung Api-Api ya? Oke Christine, ada koneksinya gak disitu? Nah, gini aja ya Saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa ya Bahwasannya Tidak diharuskan, diwajibkan rekan-rekan mahasiswa itu Beraktifitas secara offline Akan tetapi History offline itu Minimal Anda menyerahkan suratnya ke sana Selanjutnya dokumentasi Terus menyertakan Anda sudah diterima Anda foto juga gitu ya Minimal melihat situasi tepatnya Kalau boleh didokumentasikan Foto juga Jadi Selanjutnya setelah selesai Jadi minimal Anda memiliki dokumentasi untuk ditaruh di log tadi Yang saya sampilkan tadi Itu minimal ada 5 Kalau memang masa pandemi ini memang tidak diperkenankan Untuk dilakukan secara offline Ngerti gak Christine? Nah, tadi kan sudah saya lihat Saya lihat dokumen kakak tingkatnya Itu banyak yang kosong dokumentasinya Karena memang situasi Kita gak bisa maksa perusahaan institusi Ataupun tempat pendidikan itu Pemerintahan Kita harus offline Gak bisa maksa mereka Kayak gitu Jadi monggo silahkan Untuk rekan-rekan mahasiswa Berikan juga penjelasan untuk mereka Bahwasannya Everything is okay Kalau kita tidak 100% Untuk offline Kayak gitu Tapi Usahakan dokumentasi yang saya katakan tadi Menyerahkan Diterima Melihat situasi lingkungan kerja Selanjutnya nanti apa Diskusi dengan pemimpin disana Selanjutnya menyatakan selesai Jadi Datang tampak muka Pergi tampak munggung Datang tampak muka Pergi tampak munggung Kayak gitu Nah usahakan Berikan penjelasan ke mereka Apalagi itu tempatnya Indofood Jadi Saya perbolehkan Minimal Dua Sampai dengan tiga orang Kayak gitu Mamanya Christine Ada di Indofood gitu Eh Bisa lah Harusnya Di Senggol ya Ya Albert Gimana Albert Ada tempatnya Albert Sudah KP nya Walaupun baru masuk gitu Oke Saya ulangi lagi Untuk rekan-rekan mahasiswa Gunakan grup itu Untuk berkomunikasi Jadi siapapun Yang dalam waktu Di bulan Marti Inilah pokoknya ya Bila mana ada kesulitan Untuk mencari tempat KP Saya minta Untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya Juga saling Ngajak Kayak gitu ya Saling ngajak Untuk Anda Bisa Bersama-sama Di tempat KP itu Dan ingat Jaga Dalam Ruan lingkup Sisi moral Ataupun juga Dalam ruan lingkup Jaga nama baik Perguan tinggi Dan pribadi Anda juga Di tempat itu Karena Jangan sampai Satu orang Membuat hal-hal yang Tidak terpuji Sehingga kita Di blacklist Nah itu Itu selalu Saya katakan Untuk rekan-rekan mahasiswa Untuk menjaga nama baik Dari pribadi Anda sendiri Ataupun juga institusi Kayak gitu Ada lagi Mau ditanyakan Ataupun mau didiskusikan Oke Kalau tidak ada lagi Saya kira cukup Saya minta seluruhnya OnCam Oke Ini apa Di Yoga Oke Justinis Yoga Oke Oke Mantap Ya Semoga hari ini Bisa untuk Selanjutnya Nanti Justinis Yoga Yoga belum OnCam Oke Oke Saya ulangi lagi Untuk rekan-rekan mahasiswa Yang hari ini Ikutan apa Sosialisasi untuk KPI ini Saya minta Saya ulangi lagi Untuk Anda Mengajak Kawan-kawannya Nanti Kalaupun Anda Sudah dapat tempat KPI-nya Tempat KPI-nya Jadi saya minta Minimal Minimal itu dua orang Kayak gitu Tapi kalau tepatnya bagus Bisa empat orang Atau bahkan lima orang Tapi untuk saat ini Kita pastikan saja Kalau saya Telusuri tadi Tiga sampai dengan Empat orang Kalau memang tepatnya bagus Di Indofu tadi Ataupun di tempat-tempat Yang memang Credible Untuk Anda merasakan Aktivitas dunia kerja Saya ulangi lagi Tepat merasakan Aktivitas dunia kerja Itu saja untuk hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton